Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi di hadapan Sahabat rakyat Indonesia Disadu dari media online muslim trend Dengan judul Uang hasil alam Indonesia Full didikmati Singapura Air Langga Gencar Selesaikan revisi aturan DHE Menteri Koordinator Mengko Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Tengah Gencar Mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah Atau PP No. 1 Tahun 2019 Terkait depisa hasil ekspor Atau DHE Pasalnya Air Langga menyebut Sejauh ini hasil dari kegiatan pengusahaan Pengelolaan dan atau pengelolaan Sumber daya alam Indonesia Seluruhnya dinikmati oleh Singapura Beberapa regulasi yang didorong ditujukan Untuk sumber daya alam Dan juga hilirisasinya Dan semua depisa ekspor Itu masuk dalam sistem Keuangan Indonesia Tuturnya dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2023 Di Jakarta Selasa 28 Poplari 2023 Air Langga menyebut Dengan regulasi baru tersebut Eksportir wajib memarkir DHE di Indonesia Selama minimal 3 bulan Dengan batas penyimpanan Di atas 250.000 USD Kemudian jumlah yang disimpan Sebesar 30% Daripada depisa tersebut Berdasarkan data yang ada Di Bank Indonesia Dan Kementerian Keuangan 30% Itu bisa ditahan Dan tentunya ini akan Diberikan masa transisi Selama 3 bulan Jelasnya Menurut Air Langga Hal ini diharapkan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 Yang berbunyi Bahwa bumi dan air Dan kekayaan alam Yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara Dan dipergunakan Untuk sebesar-besar Kemakmuran rakyat Jadi kita tidak Hanya Mengekspor SDA-nya saja Tetapi hasil dari SDA-nya juga harus Bisa dinikmati Di dalam negeri Sebab Selama ini Seluruhnya Dinikmati di Singapura Pungkasnya Nah itu Beritanya kawan ya Artinya Bahwa selama ini Uang hasil alam Indonesia full Dinikmati Singapura Nah Berarti kan Ini melanggar Amanah konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 Khususnya Ayat 3 Padahal kita Senantiasa Sudah sering Diingatkan Oleh Bapak Prabowo Sibianto Terkait Pentingnya Menjalankan Amanah konstitusi Pasal 33 Inilah Yang pernah Selalu Disampaikan Bapak Prabowo Yaitu Kebocoran 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 Ini bocor Masa Iya kita Negara yang Kaya Hasil alam Yang melimpar Wah Kok yang menikmati Singapura Nah Berarti Ini kan Banyak yang Salah dalam Sistem negara kita Ini Terkait Ekonomi Dan Ini adalah Salah satu Untuk Perjalan Pak Prabowo Sibianto Agar Rakyat Indonesia itu Bisa Menikmati Hasil Alamnya Sendiri Hasil Alam Bangsa Indonesia Yang Kaya Ini Ini Kawan Ini Perjalan Dan Ini Kita Bersama Sama Ya Jangan Biarkan Segelintir Kapitalis Rakus Yang Hanya Bisa Menikmati Hasil Alam Kita Kemudian Dinikmati Oleh Banyak Negara Asing Seperti Singapura Inilah Yang Jadi Dilema Saat Ini Kawan Dari Sejak Bangsa Indonesia Merdeka Sampai Sekarang Sumber Daya Alam Kita Belum Dikelunglah Dengan Baik Dan Benar Dan Kalau Kita Tengel Sejarah Kebelakang Sebelum Indonesia Merdeka Di Nusantara Ini Melimpar Rua Sumber Daya Alam 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 Yang Membuat Negara Negara Eropa Eropa Datang Kesini Seperti Belanda Inggris Inggris Perancis Spanyol Portugis Itu datang Ke Nusantara Untuk Mengurut Sumber Alam Kita Dan Mereka Membuat Perusahaan Bersama Yang disebut POC Itu Di Zaman Sebelum Kemerdekaan Nah Kemudian Bangsa Indonesia Ya Nusantara Ini Berjuang Untuk Memerdekakan Diri Menjadi Sebuah Negara Indonesia Dengan Harapan Agar Sumber Daya Alam Yang Ada Di Nusantara Ini Bisa Dikelola Dan Hasilnya Bisa Dinikmati Oleh Rakyat Indonesia Dari Berbagai Suku-suku Dari Berbagai Kerajaan-kerajaan Kesultanan Biar Bisa Dinikmati Tapi Faktanya Setelah NKRI Berdiri Indonesia Merdeka Tahun 1945 Sampai Hari Ini Ternyata Sumber Daya Alam Yang Melimpar Ruah Ini Belum Dinikmati Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Ya Yang Nikmati Hanya Sekolah Empat Orang Kapital Seratus Yang Nikmati Bangsa Asing Tentunya Ini Pengkhianata Sambil Minum Kopi Dulu Kawan Minum Kopi Landai Landai Ya Makanya Kita Butuh Berjuang Ya Yang Belum Subscribe Subscribe Bagikan Videonya Kawan Ya Jangan Terlena Bagikan Videonya Biar Banyak Yang Tahu Bahwa Eh Hasil Alam Indonesia Selam Adi Food Dinikmati Singapura Nah Padahal Singapura Itu Menjadi Negara Besar Apa Negara Maju Ekonominya Maju Tapi Tidak Ada Sumber Daya Alam Ini Lucu Sedangkan Kita Sumber Daya Alam Melimpar Ruah Begini Begini Aja Eh Enak Jadi Ini Memang Kita Butuh Pemimpin Yang Kuat Yang Berpedirian Tugu Yang Memang Betul Betul Ingin Bangsa Ini Semakin Maju Ya Diantaranya Pak Prabowo Karena Sejak Pak Prabowo Mendiri Kampar Tahi 15 Tahun Lalu Pisi Misinya Sumber Daya Alam Hanya Saja Belum Ada Kesempatan Untuk Memimpin Bangsa Yang Besar Ini Tapi Yakinlah Di Siapa Prabowo Bisa Memimpin Bangsa Besar Ini Menjadi Presiden Republik Indonesia Saya Punya Keyakinan Pak Prabowo Akan Menjalankan Visi Misinya Cita Citanya Untuk Membuat Bangsa Indonesia Semakin Maju Rakyatnya Sejahtera Makmur Berkeadilan Ya Karena Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Baik Dan Benar Contoh Contoh Negara Negara Maju Yang Sudah Mengelola Sumber Daya Alam Ya Seperti Amerika Rusia Turki Dan Cina Masa Kita Tidak Bisa Nah Bagaimana Menurut Sahabatku Baik Gampir Donya Kawan Baik H Messenger L усл Terima kasih.